Pangandaran gak pernah salah untuk dieksplore, what is my super adventure? Semangat akhir pekan, kita bakalan menjelajahi segala sudut indahnya pangandaran. This is my test, my super adventure. We're bringing it back, we're bringing it back, we're bringing it back. Pangandaran, here we go! Bareng gue, Marshall Sastra. Kita akan bersama. Dan gue, Abdal Sumendap. My trip, my super adventure! Pangandaran, yang disebut Hawaii Vanjabar, akan menjadi tujuan trip kali ini nih, super friends. Jujur, gue excited banget buat adventure di pangandaran. Karena denger-dengar, pangandaran ini banyak banget yang bisa kita eksplore. Nah, untuk menuju lokasi pertama kami, kata Warlock, a.k.a. warga lokal di sini, kami harus naik angkot dulu, super friends. Wee, kita udah di dalam angkot nih, bro. Iya, gitu. Lokasi pertama kita, bro. Lokasi pertama ya? Iya. Karena perjalanan yang cukup jauh, mendingan kita nyanyi-nyanyi biar lebih asik, bro. Kamu yang lagi nonton, ikut nyanyi juga ya. Berjalanan membawamu, bertemu denganku, ku bertemu kamu. Satu pangandaran nyanyi! Kukira kita akan bersama. Sekali lagi pangandaran! Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Wah, gak pernah nih naik angkot kayak begini sambil nyanyi tulus. Tapi ini asik banget. Pangandaran, Ciculang, ayo masuk! Mainkan, bro. Ayo 2024, kita udah gak boleh galau, guys. Wah, Marshall nyanyinya semangat banget. Sekalian curhat kayak nyanyi. Pangandaran, here we go! My dream! My super adventure! Kalau ke pangandaran yang gak boleh dilewatkan adalah pantainya. Mempunyai ombak yang besar dan panorama yang indah, pantai-pantai di pangandaran jadi destinasi favorit untuk adventure. Salah satu pantai indah yang ada di pangandaran adalah Pantai Madasari. Pantai berpasir hitam yang bersih ini, terdapat banyak tebing di kanan-kirinya. Membuat Pantai Madasari memiliki view yang ekstetik. Di sini, gue dan Abra udah ditungguin sama temen-temen nih, yang sedang menghabiskan waktu di Pantai Madasari ini super friends. Eh, ini tadi ya dari jauh kita lihat emang menarik banget. Kang, kita ikutan boleh gak? Boleh. Boleh ya. Waduh, ini cocoknya kita bagi dua tim ya. Oke guys, kita siap ya main Pico Lawi? Siap! Ingat oleh Pantai Madasari! Let's go! This is my trip! My Super Red Adventure! Ternyata pemuda di pangandaran ini keren banget guys. Mereka biasa bermain bersama di pantai kayak gini. Yang keren lagi, mereka main permainan tradisional khas Jawa Barat. Oke, tim gue udah siap nih untuk ngambil bendera warna merah. Nanti timnya si Abra ngambil bendera warna putih. Kira-kira siapa yang menang? Saksiin terus di My Trip, My Super Adventure! Tim putih siap? Siap! Tim merah siap! Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Gue langsung berlari dan tim gue langsung ambil bendera merahnya bro. Permainannya sederhana aja guys. Setiap pemain memikul bambu, dan orang yang dipikul bertugas mencabut bendera yang ada di bawah. Yes, gue bilang juga apa. Tim gue berhasil menang. PED rasanya super! Gue pede sih. Tim gue bakal menang. Dilihat aja badannya pada kuat-kuat nih kayak badan gue. Wah, gokil! Semua mengerahkan tenaga penuh nih Super Friends. Permainan ini mengutamakan kekuatan serta kekompakan dari anggota timnya. Akhirnya kita sudah menemukan strategi yang tepat. Cuman kita tetap tidak boleh meremehkan timnya masyal. Hei, santai dulu. Kita lanjut deh ke match penentuan. Siapa yang menang kali ini? Meskipun kelihatannya gampang, tapi buat ngangkat orang dengan cara kayak gini cukup sulit loh guys. Apalagi akang yang ngegantung. Mereka harus bisa mencabut bendera yang ditaruh di sekitar pantai. Ayo bro, cabut benderanya. Kita harus menang. Kita pasti bisa. Semangat kang. Kita gotong sambil lari. Wuhuuu! Tim gue menang. Apa gue bilang. Taktik gue berhasil kan. Kita menang guys. Udah datang ke Pantai Sinda ini gak seru-seruan. Yang bener aja. Rugi dong. Abis capek-capekan main pikulawi, paling enak kalau kita sekarang nyantai dulu. Dan menikmati angin sepoi-sepoi di pinggir Pantai Madasari. Superfans! Ini abis capek-capekan paling enak minum air kelapa dulu. Yoi! Cheers! Cheers! Air kelapa jadi pelengkap adventure kami di Pangandaran. Segarnya air ditambah serunya menghabiskan waktu bersama teman kami di Pangandaran. Sungguh jadi momen yang indah banget. Wah ini mah mantap misan. Wee! Wee! Adventure kali ini bikin gue berasa makin cinta sama Indonesia. Bisa cobain permainan tradisional dari daerah yang gue kunjungin. Pengalaman baru, saudara yang baru. Gue makin jatuh cinta sama Indonesia. Terima kasih telah menonton!